Akhirnya rilis ya Call of Duty Mobile server SEA atau Southeast Asia atau Asia Tenggara Di tanggal 1 Oktober ini Garena resmi ngeluarin Call of Duty Mobile Resmi atau OBT? Resmi sama OBT kata gua itu sama aja Karena OBT itu udah 90% rampung menurut gua Jadi tinggal nyari bug-bug kecil kalo itu juga kalo ada ya Jadi ga ngaruhin game progress Jadi kalo kalian udah top up atau level kalian udah tinggi ga bakal di reset lagi Jadi bedanya rilis sama OBT apa ga ada bedanya menurut gua Oke Hari ini gua mau main rank match Rank match pertama Call of Duty Mobile karena di CBT gua belum Kita cobain rank match Terus Lagi ya Maksud aja mungkin Untuk rank match sekarang Kalau BOT Mobile South East Asia Let's go Wow Oke Buat rank match pertama di COD COD Call of Duty Mobile Jadi buat rank matchnya itu ada 3 mode Jadi ada Apa itu? Team Deathmatch Terus Dominion Sama Bomb Mission Jadi untuk rank awal-awal itu kita kan Bronze ya kan Bronze atau apa Gua ga tau Lupa Jadi awal-awal itu ranknya itu cuma dikasih buat main TDM doang Atau Team Deathmatch doang Jadi kalo ranknya udah naik ke veteran Kita bisa main Dominion Dan selanjutnya kita Apa ya Apa ya Itu Elite kalo gak salah ya Baru bisa main Bomb Mission Oke 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 Gang Slayer C– Jijain Fuck C– Jadi kalo susahnya di Deathmatch itu Spawnnya itu random Jadi Ya kebanyakan itu Surprise attack atau jump scare ya Ya Karena kaget gitu ya Eh tiba – tiba ada pangka Tiba – tiba di belakang ngilang aja di atas gue akan di rush tidak ada kalau di rush di belakang masuk we've taken the league siap siap seherai gaeng aengmong aaaaaaaaaa aaaaaa hehehehe oh gua pake pisau anjing mati sama pisau oh soal ini sad ih amat mati anjing gua ih pisau ah kia engga engga ada pisau sih jadi ga malu malu amat lah ya hehehehe mewakain saya sorry sorry aja ya kalo ayam gua jelek karena jerih jemeribu itu agak gimana ya cabi cabi imut ya hehehehe jadi susah kalo buat ayam mampus lo pentol mampus lo tapi kalo gua main sama keyboard pake mouse gua berani lah main ngebantai gitu ya garanti garansi yang ngebantai nah nice guys kalo ga mobile lumayan susah kalo ayamnya agak sulit jadi otak semua gameplay ga sinkron jadi otak semua gameplay hehehehe ezeze ezeze ayo anjing maju goblok majuu 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 hehehehe hehehehe easy peasy gua yang carry anjing bacot lu goblok eh engga lu yang gua yang carry anjing iya iya yang carry lu carry lu carry iyalah pro player bedanya bagus 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 sip nice eh kira iya eh kira in gue ga open mic ternyata open mic ya hehehehe ah iya gua tadi open mic ya sekarang udah open mic ah malu hehehehe 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 kayak orang boblok ya ngomong sendiri tadi oke disini mobnya ini dimana ya kok gatau oke frag oh f**k tol pantul boom jadi kalo di CS itu ada namanya spray transfer kalo kita udah kill 1 terus kita spray langsung ke next target nah itu namanya spray transfer ya jadi istilah-istilah lumayan istilah-istilah dalam game wuuuuh bukan gua ya gapapalah tempat yang mati tempat yang mati tempat yang mati tempat yang mati memusukan sebentar yang mati menutupi Tidak lah I'll be the guy I'll be the guy Kobe Bryan Fuck Fuck I'm Fucking Terima kasih telah menonton! 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 one oh ya jadi reminder nih nih kalau nembak itu bisa piercing ya atau tembus jadi kalau kalian nembak kaca itu bisa nge-nembak juga tapi demegnya agak di-reduce sedikit tergantung si obstaclenya atau yang ditembusnya itu kayak papan atau kaca itu bisa tembus jadi demegnya agak di-reduce jadi kalau kalian spray itu kalau musuhnya umpet ya tembak aja langsung itu juga mati kalau darahnya sekarat tango down oh fuck that's our killer drone shit kena sampah killer drone any holy holy shit the fuck i'm so confused to find the enemy enemy don yeah i 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